Musik Jadi kita sama-sama tahu ya sudah cukup lama taman ini tidak dilakukan revitalisasi Oleh karenanya kemudian pemerintah melalui perpres mengambil kembali pengelolaan taman mini Dan atas pengambilan alian tersebut kemudian Kementerian Sekretariat Negara melakukan KSP dengan TWC sebagai BUMN Kami kemudian ditunjuk sejak 1 Juli 2021 menjadi pengelola taman mini Indonesia Indah Nah yang dilakukan adalah Kementerian Sekretariat Negara berkolaborasi dengan Kementerian PWPR Kemudian melakukan revitalisasi taman mini ini Konsep yang didorong ke depan itu bagaimana taman mini Indonesia Indah tampil sebagai Indonesia dalam konsep Indonesia Opera Yang kemudian kita terjemahkan sebagai the ultimate showcase of Indonesia Ya saya kira sudah hampir selesai ya mungkin sudah 90% karena memang revitalisasi ini dilakukan oleh Kementerian PWPR Dan kita berharap nanti sekitar bulan Oktober kita akan melakukan uji coba Kita akan uji coba bagaimana taman mini ini bisa memberikan layanan terbaik, atraksi terbaik Yang nanti sebagai bagian dari tahapan justifikasi taman mini bisa dibuka secara penuh Jangan lupa subscribe ya!